Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring pada acara pelatihan, telekonferens, dan Zoom untuk pemulihan pelayanan Kia, KB, dan GZ dari dampak pandemi COVID-19. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan kelompok A dan B, juga para perwakilan dari mitra universitas, perkenankan saya Monita selaku moderator pada acara hari ini untuk menjelaskan agenda hari ini. Acara ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam dari pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dibuka dengan sambutan dari Prof. Laksono Trisnantoro, MSC-PhD. Kemudian ada 2 narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu Bapak Sarwestu Widiawan, STMPH, dan Bapak Lili Haryanto. Pemaparan materi sendiri akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pengantar apa itu telekonferens akan disampaikan oleh Bapak Sarwestu Widiawan, STMPH selama 25 menit. Dan sesi kedua yaitu pemaparan materi tentang virtual conference dengan menggunakan teknologi Zoom dan webinar akan disampaikan oleh Bapak Sarwestu Widiawan dan Bapak Lili Haryanto selama 30 menit. Sedangkan untuk sesi ketiga akan dilanjutkan dengan teknik persiapan mengikuti virtual conference oleh Bapak Lili Haryanto selama 30 menit. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan praktek, kemudian penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi, semua kegiatan rapat dan seminar yang biasanya kita lakukan secara tatap muka langsung atau luring itu harus berganti menggunakan sistem daring atau online. Nah mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing dengan istilah seperti webinar dan Zoom meeting, kemudian ada telekonferens. Akan tetapi apakah kita tahu maksud dari istilah yang saya sebutkan tadi? Nah pada kesempatan ini, marilah kita bersama mengikuti pelatihan ini agar dapat memaksimalkan potensi yang ada demi kelancaran kegiatan imonef ini. Terlebih dalam kegiatan imonef ini, nantinya kita tidak akan bertatap muka secara langsung atau turun ke lapangan. Nah nantinya Bapak dan Ibu akan mengadakan pertemuan secara online atau daring bersama dengan mitra universitas saat melakukan analisis. Sehingga pelatihan ini akan sangat berguna bagi Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan juga dari mitra universitas. Sebelum memulai acara ini, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Di sini saya sudah melihat ada perwakilan dari Boyolali, Lampung, Belitung Timur, Brebes, Cianjur, Cilacap, Tegal, dan sudah ada beberapa perwakilan dari mitra universitas yaitu dari UNDIP, kemudian juga dari UI. Nah selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan sambutan dari Prof. Laksono Trisnantoro, MSC, PhD. Kepada Prof. Laksono, dipersilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah bisa didengar suara saya, Mbak Monita? Bisa Prof. Jelas. Ya, jelas Prof. Oke, Bapak, Ibu semua, para pimpinan DINGES ataupun mungkin staff yang mengelola IT, kemudian juga teman-teman mitra berkuruan tinggi dari 13 berkuruan tinggi yang cukup banyak ya, yang hadir pada hari ini. Nah, saya selaku penanggung jawab program IMO-NEF untuk pemulihan KIA akibat pandemi COVID-19 ini, mengucapkan selamat bertemu pada sesi mengenai pengembangan kemampuan untuk telekonferensi. Sebagai mana yang sudah dibahas selama dua minggu yang lalu, Budirjen dan juga para pimpinan di KMNK serta kami dari tim konsultan, itu menekankan mengenai apa yang disebut sebagai inovasi berupa IMO-NEF, jadi Electronic Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan-kegiatan KIA yang didanai oleh pemerintah di 120 kabupaten-kota. Nah, kegiatan elektronik ini merupakan inovasi yang membutuhkan konsekuensi yang sangat besar, yaitu kemampuan semua pihak untuk menggunakan berbagai media ataupun cara digital untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi serta data. Nah, untuk itu, dalam pengembangan ini kami juga akan secara simultan, paralel itu mencoba untuk memperkuat kemampuan telekonferensi dan juga digital communication dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, dengan cara menggunakan berbagai macam mekanisme ya, seperti seminar Zoom ini. Kemudian juga setelah ini kita juga akan mensurvey semua Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi mengenai kemampuan untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai komunikasi digital, untuk kalau pun ada kekurangan-kekurangan, nanti kami masih akan terus memperkuat kekurangan tadi. Sehingga dalam proses kegiatan pemulihan ini yang selama 3 atau 4 bulan ke depan, kita harapkan juga ada pengembangan kemampuan telekomunikasi digital. Dan ini tidak hanya untuk pemerintah kabupaten kota, tapi juga kami di UGM dan juga teman-teman mitra berkumpulan tinggi, itu juga kita harapkan ada perbaikan kemampuan untuk komunikasi digital. Karena sebagai pendamping, itu juga karena ada physical distance, itu teman-teman berkeluan tinggi tidak sampai ke lapangan, tapi betul-betul full menggunakan entah itu Zoom, ataupun WA Group, ataupun telepon WA, dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi semua dalam rangka kita masuk pada situasi yang memang sangat-sangat berbeda dengan masa lampau. Sehingga apapun yang menjadi tantangan di lapangan, kita harus mempunyai inovasi untuk memperbaiki masalah atau problem yang ada di lapangan. Untuk itu, alat yang kita bergunakan adalah komunikasi berbasis digital. Jadi sekali lagi, kegiatan ini bukan tujuan utama atau tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah pemulihan tadi. Tapi tanpa ada perbaikan sistem komunikasi, itu tidak mungkin terjadi apa yang kita sebut sebagai proses monitoring evaluasi yang baik. Dan pengalaman dua minggu yang lalu, itu memang masih banyak orang kota yang belum siap dengan sistem komunikasi, masih ada kendala, termasuk internet, dan sebagainya. Tapi kami berharap dengan adanya program pengembangan ini, kendala-kendala teknis seperti itu bisa diperbaiki. Dan juga syukur kalau di tempat Bapak-Ibu semua juga ruang rapatnya atau ada ruang khusus yang bisa dipakai untuk telekonferensi. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan atau mungkin tetangga atau rekan sekerja yang tidak sedang telekonferensi. Sekali lagi, ini semua dalam proses pengembangan yang akan kita teruskan. Dan nanti akan ada survei digital untuk melihat kemampuan dan juga kekurangan fasilitas ataupun kekurangan kemampuan dalam telekonferensi yang akan dilakukan oleh Mas Apto dan teman-teman. Jadi kita siap-siap untuk mengisi form untuk melihat kemampuan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari kegiatan yang berlangsung untuk kelompok A dan B, dan nanti siang kelompok C dan D. Dan sekali lagi, ini semua akan diikuti dengan berbagai komunikasi melalui WA Group dan juga survei ataupun rekomendasi yang sifatnya pakai Zoom ataupun pakai WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Terima kasih atau sembutannya. Demikian kita dengarkan sembutan dari Prof. Laksono Trisnantoro. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pengantar dari Bapak Sarwestu Video 1 STMPH kepada Bapak Sarwestu. Dipercilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian yang hari ini bergabung dengan serial telekonferensi melalui media Zoom Meeting. Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan saya Sarwestu Widiawan. berada di Yogyakarta. Di samping saya ada nanti dibantu oleh teman satu tim saya, yaitu Bapak Lili yang akan menyampaikan materi tambahan tentang enis teknis maupun kendala-kendala yang apabila Bapak-Ibu sekalian temukan pada saat melakukan baik persiapan maupun pada saat melaksanakan kegiatan melalui media Zoom Meeting ini. Bapak-Ibu sekalian, materi untuk hari ini Bapak-Ibu sekalian bisa download nanti di akhir sesi kami menyampaikan materi dan Bapak-Ibu sekalian bisa gunakan untuk referensi ke depan di dalam rangka pengembangan penggunaan teknologi informasi Zoom Meeting ini. Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi dan kemudian nanti diharapkan ada sesi tanya-jawab yang mana kami perlu mengetahui kira-kira apa yang menjadi kendala Bapak-Ibu sekalian selama atau penggunaan Zoom di tempat Bapak-Ibu sekalian mengalami kendala ataupun masalah-masalah yang ditemukan selama Bapak-Ibu sekalian menggunakan teknologi ini. Agar ke depan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi di atas pembukaan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan untuk emonef kesehatan ibu dan anak dan tujuannya untuk melakukan pemulihan sistem kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa karena situasi pandemi ini masih terus berlangsung dan teknologi atau sarana yang paling ideal untuk kita lakukan adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti ini agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai. Bapak-Ibu sekalian, dengan berkembangnya internet kini semakin banyak tugas manusia yang dilakukan dengan lebih mudah. Seperti Bapak-Ibu sekalian ketahui bahwa hampir semua masyarakat di dunia ini sudah sangat familiar dengan penggunaan internet. Baik mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dan ini sangat membantu sekali pada proses-proses kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan adanya internet ini, mampu menghubungkan jarak antar manusia meskipun terpisah sangat jauh sekali. Dan ini semua karena teknologi internet. Baik-Ibu sekalian, guna mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah memperlakukan aturan dengan bekerja dan belajar dari rumah. Maaf, maaf. Karena itulah peran daripada teknologi internet ini sangat bagus sekali. agar semua apa yang sudah disiapkan, direncanakan, maupun dilaksanakan bisa berlangsung dengan baik. Meskipun keterbatasan situasi virus corona di Indonesia yang masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, sudah banyak sekali aplikasi meeting online yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas sekolah. Saat ini seperti yang kita ketahui, anak-anak kita, kemudian para mahasiswa pun juga masih menggunakan teknologi internet ini, terutama menggunakan virtual conference ini untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas ataupun proses pendidikan di Indonesia. Dengan adanya internet ini, sangat mudah melakukan komunikasi baik antar manusia maupun antar lembaga. Yang ini semua sangat memudahkan kita di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau digambarkan di dalam skema yang saya rangkum, di sini diperlukan sebuah pertemuan, ruangan untuk melakukan sebuah aktivitas seperti rapat, maupun seminar, maupun koordinasi-koordinasi yang dilakukan secara tatap muka langsung. Namun kenyataannya perlu situasi, perlu sikap yang, perlu kebijaksanaan tersendiri, karena situasi saat ini yang tidak mendukung untuk melaksanakan pertemuan secara langsung di Indonesia khususnya. Nah dengan adanya teknologi ini, maka kita memanfaatkan. Kita memanfaatkan teknologi yang ada, dengan adanya internet, dengan adanya kemudahan orang untuk mengakses internet, maka cara yang paling efisien dan efektif adalah memanfaatkan teknologi seperti webinar, kemudian menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Skype, ataupun menggunakan Google Hangout, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk melakukan virtual atau video conference ke depannya. Nah seperti kita ketahui bahwa video conference ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan secara tatap muka, meskipun harus tidak bertatap muka secara langsung. Dan seperti kita ketahui bahwa teknologi ini sangat nyaman dan praktis bagi para penggunanya yang bergerak di bidang bisnis, perusahaan maupun personal dan dari berbagai kota dan negara yang berbeda. Seperti pagi hari ini kita bisa bertemu secara langsung meskipun melalui virtual conference. Ya tentunya akan lebih efisien dan efektif. Bayangkan saja apabila Bapak-Ibu sekalian harus melakukan pertemuan, sementara Bapak-Ibu sekalian harus melaksanakan aktivitas sehari-hari di kantor maupun di rumah. Nah dengan adanya teknologi ini maka kita bisa melaksanakan penyampaian informasi kepada orang lain tanpa harus bertatap muka langsung. Asas manfaatnya adalah tentu menghemat waktu. Biaya itu sudah pasti. Karena kalau kita menyelenggarakan tatap muka langsung, panitia sendiri harus mempersiapkan sarana dan prasarana. Begitu pula untuk pesertanya harus datang sendiri ke tempat pertemuan dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian harus melakukan perjalanan bisnis yang jauh dan itu memerlukan biaya yang juga tidak murah. Nah dengan adanya COVID ini, maka diharapkan penggunaan teknologi virtual conference ini mampu menghemat biaya yang dikeluarkan pada kegiatan yang dilaksanakan. Bapak-Ibu sekalian, kalau melihat persamaannya dengan seminar, dengan seminar maupun pertemuan dengan menggunakan model video conference atau teleconference seperti ini. Yang pertama memang tentu ada jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Ada jadwal yang kita sepakati pada hari, tanggal, jam, dan waktu yang sudah kita sepakati bersama untuk bersama-sama bertemu. Kemudian ada presentasi yang tertulis dan lesan. Baik oleh narasumber maupun peserta yang lainnya yang nanti apabila diperlukan di dalam diskusi ataupun seminar ini untuk menyampaikan materinya. Kemudian tentu persamaan yang lainnya ada sesi tanya-jawab. Di harapkan memang di dalam seminar seperti ini, meskipun menggunakan teknologi virtual, itu tetap ada sesi tanya-jawab. Dan nanti ada sesi tanya-jawab di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian diharapkan memang ada proses publikasi dan pendaftaran. Kenapa ini ada proses publikasi dan pendaftaran? Khususnya di pendaftaran. Di dalam penggunaan teknologi teleconference ini yang menggunakan Zoom, memang disinyalir yang ditakutkan adalah adanya peserta-peserta yang sedikit akan mengganggu jalannya pertemuan ini. Memang selama ini kami melaksanakan kegiatan melalui teleconference dengan Zoom meeting ini belum pernah ada, tapi beberapa cerita yang kami dapatkan kadang-kadang perlu disikapi. Bapak-Ibu sekalian kalau nanti menjadi host atau penyelenggara kegiatan menggunakan teknologi Zoom, sebaiknya dilakukan pendaftaran. Agar apa kita mengetahui atau dapat mengidentifikasi peserta yang hendak bergabung dalam acara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah persamaan dengan seminar ini adalah adanya proses perekaman. Jadi dengan teknologi Zoom meeting ini Bapak-Ibu sekalian selalu direkam. Karena itu peranan daripada petugas untuk melaksanakan recording ini menjadi penting. Jangan sampai proses sudah berjalan dan selesai, ternyata lupa melakukan proses recording. Akibatnya rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak-Ibu sekalian tidak terekam oleh penyelenggara. Bapak-Ibu sekalian, kita menginjak kepada apa itu Zoom. Apa itu Zoom? Mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah familiar pada teknologi apa itu Zoom. Yaitu salah satu aplikasi meeting yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Banyak sekali orang saat ini sangat familiar dan sudah terbiasa menggunakan Zoom meeting. Namun sayangnya ada beberapa kejadian yang kadang-kadang peserta di dalam Zoom meeting ini tidak paham apa yang harus digunakan atau dilaksanakan pada saat Zoom meeting ini agar tidak mengganggu proses Zoom meeting itu tersendiri. Zoom meeting adalah sebuah aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk media komunikasi jarak jauh dengan fitur berupa konferensi video, rapat online hingga chatting. Kemudian dengan bantuan software ini memungkinkan kita untuk mengadakan pertemuan tanpa harus berada di ruangan yang sama dengan banyak orang. Dan Zoom meeting ini telah banyak dipakai oleh instansi, perusahaan, para siswa, dan guru hingga pejabat pemerintahan untuk melangsungkan rapat secara online. Bahkan bisa dibayang dibandingkan aplikasi meeting online yang lain, Zoom meeting menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dengan penggunaan Zoom meeting ini perlu ada beberapa hal yang Bapak-Ibu sekalian nanti dipahami dan sikapi agar apa, agar proses pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kelebihan daripada aplikasi Zoom meeting ini kapasitasnya sangat besar. Bisa mengundang sekitar seribu hingga sepuluh ribu peserta lah, maksudnya penonton ini peserta ya. Namun sebetulnya di dalam sebuah Zoom meeting yang sering kita lakukan, paling hanya sekitar ratusan saja lah ya, paling sekitar ratusan tidak sampai ribuan. Karena selama ini juga saya mengalaminya baru sampai di tingkat ratusan saja, tidak sampai ribuan. Namun dengan penggunaan Zoom meeting ini, kapasitas yang disediakan cukup besar. Artinya peserta apabila untuk menampung 120 bus kesmas kota dan kabupaten saya rasa sangat memenuhi sekali. Kemudian penggunaan Zoom meeting ini kualitas video dan suaranya sangat bagus. Menurut pengalaman kami menggunakan Zoom meeting ini, kualitas video dan suaranya sangat bagus. Tergantung memang pada jaringan internet. Sekali lagi bahwa teknologi ini bergantung kepada ketersediaan stabilitas pada jaringan internet yang Bapak-Ibu sekalian gunakan. Karena di masing-masing daerah itu berbeda antara provider satu dengan provider yang lain, kadang-kadang berbeda. Provider satu bagus di tempat yang tertentu provider A jauh lebih baik dibandingkan provider B, mungkin jauh lebih baik daripada provider C dan provider-provider yang lainnya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kualitas video dan suara ini akan terganggu apabila jaringan internetnya Bapak-Ibu sekalian kurang stabil atau tidak bagus. Selain bahwa tentunya fasilitas yang Bapak-Ibu sekalian miliki bermasalah. Misalkan mikrofonnya atau kalau saya menggunakan atau kami menggunakan laptop cukup dengan headset. Jangan-jangan headsetnya yang Bapak-Ibu sekalian gunakan kurang bagus. Ini bisa mengganggu proses suara baik itu saat kita mendengarkan maupun kita menyampaikan masukan atau informasi kepada forum tersebut. Karena itu Bapak-Ibu sekalian di dalam penggunaan teknologi ini perlu disiapkan dengan baik prasarana yang mendukung. Kemudian, kelebihan daripada penggunaan zoom ini adalah tersedianya berbagai macam fitur yang menarik. Bapak-Ibu sekalian kalau membuka layar di laptop ataupun di handphone Bapak-Ibu sekalian, akan tersedia banyak sekali informasi-informasi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan proses telekonferensi ini. Misalkan penggunaan audio, kemudian bagaimana apabila kita hendak mematikan kamera, bagaimana kita harus akan menggantikan wajah DB di DB akun kita, itu semua ada. Termasuk mengubah background yang ada digunakan Bapak-Ibu sekalian. Bisa jadi Bapak-Ibu sekalian memilih lokasi di kantor atau di ruangan kerja, sementara ruangan di kerja tersebut sedang berantakanlah, banyak kertas berserakan, kemudian jendelanya mungkin gordennya terbuka atau rusak, akan kurang menarik. Tapi akan lebih menarik lagi apabila dengan menggunakan background yang sudah disiapkan sejak awal. Jadi untuk pengubahan background yang Bapak-Ibu sekalian gunakan, itu harus disetting sejak awal, di akun Bapak-Ibu sekalian sebelum mengikuti Zoom meeting ini. Nanti ada beberapa tahapan untuk bisa merubah background yang Bapak-Ibu sekalian inginkan. Kemudian Bapak Zoom meeting ini bisa digunakan untuk menyampaikan presentasi oleh para narasumber. Bahkan sangat mudah sekali, sangat mudah sekali dibandingkan menggunakan teknologi yang lainnya. Tinggal cukup klik share screen, itu sudah bisa Bapak-Ibu sekalian untuk menyampaikan materi yang tidak disampaikan. Memang peranan daripada host maupun co-host ini menjadi penting di dalam proses untuk merubah-rubah fasilitas yang disediakan oleh Zoom untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini penting yang kelima ini, fitur on-off video. On-off video ini termasuk on-off pada fitur audio. Sering kita temukan, sering terjadi, bahkan beberapa kali kita melaksanakan telekonferensi dengan Zoom meeting ini. Peserta yang tidak melakukan mute pada mikrofonnya, itu semua suara akan masuk ke dalam sistem tersebut. Sehingga pasti akan mengganggu proses kegiatan tersebut. Karena itu peran daripada moderator maupun host selalu mengingatkan kepada peserta apabila diketemukan atau didengar suara-suara yang mengganggu. Karena peserta lupa mematikan atau memute mikrofon yang ada di perangkat Bapak-Ibu sekalian. Namun di Zoom meeting ini, peran host dan co-host diberikan kuasa untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan secara masal. Jadi host dan co-host ini diberikan hak untuk fasilitas untuk mematikan dan menghidupkan mikrofon Bapak-Ibu sekalian apabila ada peserta yang lupa mematikan. Dan ini peran daripada host atau admin penyelenggara kegiatan tersebut. Kemudian tersedianya berbagai macam fasilitas yang maaf, tersedia dapat digunakan dengan perangkat yang berbeda bisa. Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan iPhone, bisa menggunakan PC maupun menggunakan laptop. Sehingga Bapak-Ibu sekalian apabila nanti ada koordinasi tentang kegiatan Monef KIA ini, maka Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan handphonenya untuk mengikuti kegiatan, kalaupun pada saat kegiatan tersebut sedang melakukan aktivitas yang lainnya. Misalkan sedang berada di lembaga atau instansi yang lainnya, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan kegiatan Monef KIA ini. Maka Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan handphone untuk mengikuti kegiatan ini. Namun syaratnya tetap ketersediaan jaringan internet yang ada. Ya kalau paling enak ya kalau ada Wi-Fi, tentunya biayanya lebih murah. Tapi kalau tidak tersedia Wi-Fi maka harus menyediakan kuota data yang cukup untuk mengikuti kegiatan dengan Zoom Meeting ini. Nah kekurangannya daripada aplikasi Zoom Meeting ini adalah tidak tersedia dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ini sudah dapat diatasilah Bapak-Ibu sekalian, pasti sudah pinter. Kemudian sedikit boros kuota Bapak-Ibu sekalian. Kenapa sedikit boros kuota? Karena teknologi ini yang disampaikan adalah data audio maupun data gambar. Sehingga pasti akan memakan data yang cukup banyak. Jadi jangan kaget apabila Bapak-Ibu sekalian menggunakan handphone dan internet yang dipakai tidak menggunakan Wi-Fi. Pasti kuotanya akan sedikit tersedet cukup banyak. Kemudian isu yang sering berdiri adalah bahwa penggunaan Zoom Meeting ini kurang aman ya. Karena ternyata ada beberapa kejadian yang kemudian justru data daripada peserta ataupun kegiatan tersebut bisa bocor kemana-mana kepada orang yang tidak berkepentingan. Kurang lebih seperti ini, kurang amannya adalah bahwa bisa saja kegiatan tersebut di-hack oleh orang-orang tertentu untuk mengacaukan kegiatan itu. Atau memanfaatkan data yang disampaikan ini untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sehingga efeknya memang bahwa penggunaan Zoom ini sedikit menurun. Meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang menggunakan teknologi ini untuk kegiatan telekonferensi. Nah Bapak-Ibu sekalian apabila perlu saya tambahkan tentang informasi penggunaan teknologi online yang lainnya selain Zoom. Ada beberapa, yang pertama adalah Google Hangouts, itu produknya Google dan ini cukup aman dan fiturnya bisa masih sangat aman untuk adanya penyalahgunaan oleh para hacker untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan dengan teknologi telekonferensi ini. Kemudian bisa menggunakan Skype, yang kurang lebih hampir sama, hanya saja kalau Kemudian penggunaan Cisco Webeg, hanya saja kalau menggunakan Cisco Webeg ini cukup mahal ya. Cukup mahal untuk tarif sewanya daripada penggunaan berlangganan Webeg ini. Kalau yang Google Hangouts ini sebenarnya masih cukup murah, antara 5 dolar sampai 25 dolar per bulannya. Itu bisa digunakan untuk antisipasi apabila suatu saat perlu menggunakan teknologi selain Zoom. Kemudian Google Duo ini, ini salah satu aplikasi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu sekalian untuk melaksanakan komunikasi. Hanya memang masih sangat sedikit sekali ke fasilitas yang disediakan di dalam Google Duo ini, karena hanya sekitar 12 peserta saja. Namun yang umum dan Bapak-Ibu sekalian sudah familiar itu menggunakan video call atau fasilitas di WhatsApp. Hanya saja memang baru bisa sampai pemanfaatan untuk 8 orang kalau tidak salah. Untuk 8 orang dalam penggunaan WA ini untuk video call. Hanya memang Bapak-Ibu sekalian video call dengan menggunakan fasilitas WA ini harus diupgrade dulu. WA-nya harus diupgrade dulu dengan versi yang baru. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sudah mendengar adanya penggunaan hingga bisa 50 peserta di WA. Tapi saya belum pernah mencoba ini. Tapi saya pernah mendengar bahwa WA sedang proses menuju pengembangan untuk bisa video call lebih dari 8 orang. Namun saat ini yang bisa digunakan adalah untuk 8 orang dengan catatan bahwa software WA Bapak-Ibu sekalian di perangkat handphone harus diupgrade dengan yang terbaru. Nah beberapa tips untuk menggunakan aplikasi Zoom ini perlu Bapak-Ibu sekalian perhatikan dengan seksama. Baik sebagai nanti peserta maupun sebagai penyelenggara kegiatan. Yang pertama adalah gunakan aplikasi Zoom versi terbaru. Zoom versi terbaru yang sudah terupdate di Playstore Bapak-Ibu sekalian bisa upgrade di sana. Kemudian jangan membagikan tautan ke sembarang orang. Karena ini sangat berbahaya sekali apabila ada orang-orang yang memiliki atau bertujuan untuk memiliki niat yang kurang baik pasti akan mengganggu proses tersebut. Karena itu perlu diaktifkan seorang host kegiatan menggunakan teknologi Zoom ini perlu diaktifkan atau penggunaan fitur waiting room. Di mana setiap orang yang mau masuk akan diseleksi oleh host maupun co-host-nya. Agar tidak adanya orang yang menyusup, orang yang tidak dikenal menyusup ke dalam kegiatan tersebut dan berakibat pasti akan mengganggu kegiatan tersebut. Kemudian aktifkan fitur lock meeting. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa adanya peserta yang mungkin aktifkan. Peserta yang akan mengganggu acara kegiatan ini bisa saja kita tolak untuk bisa bergabung. Kemudian atur settingan hanya host saja. Ini untuk mengatur salah satunya adalah apabila ada peserta yang lupa mematikan mikrofonnya. Dan Bapak-Ibu sekalian karena ini peran host maupun co-host sehingga peserta yang kelupaan bisa suaranya tidak akan mengganggu pertemuan tersebut. Dan yang terakhir adalah matikan fitur yang tidak diperlukan. Jadi apabila Bapak-Ibu sekalian internetnya juga lamban maka tidak perlu menggunakan videonya cukup foto dp-nya saja. Kira-kira ini kekurangan dan kelebihannya apabila kita menggunakan teknologi Zoom meeting. Jadi tidak perlu membutuhkan ruangan tempat yang luas, biayanya kegiatan lebih murah. Mengurangi tekanan presentasi bagi narasumber yang tidak biasa untuk berhadapan secara tatap muka langsung. Namun kekurangannya adalah sekali lagi jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah kurang ada jalinan persaudaraan antara peserta karena hanya secara virtual saja. Dan terjadinya gangguan atau trouble saat on air. Bisa jadi internet Bapak-Ibu sekalian mengalami kendala pada saat Bapak-Ibu sekalian sedang mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih dari saya materinya cukup dan nanti materi bisa di-download Bapak-Ibu sekalian di link yang akan disampaikan oleh admin kepada Bapak-Ibu sekalian. Demikian telah kita dengarkan bersama pemaparan sesi pertama yaitu pengantar dari Bapak Sarwestu Widiawan. Dan selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi sesi kedua yaitu virtual conference dengan menggunakan teknologi Zoom dan webinar oleh Bapak Sarwestu Widiawan dan Bapak Lili Haryanto. Kepada Bapak Sarwestu dan Bapak Lili dipersilahkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian kami akan menyampaikan materi tentang Persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian sebelum mengikuti virtual conference ini yang akan dibantu oleh Bapak Lili Haryanto. Dan materi ini nanti bisa di-download oleh Bapak-Ibu sekalian setelah penyampaian materi ini selesai. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Nama saya Lili Haryanto. Sebelum kita mulai untuk memasuki aplikasi Zoom tersendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Atok. Jadi pertama kita harus mempersiapkan apa saja peralatan yang dibutuhkan. Jadi yang pertama adalah internet, Bapak-Ibu. Jadi ada rekomendasi dan ada minimalisir bandwidth internet yang minimal. Jadi untuk penyelenggara atau host sendiri itu minimal adalah 1 Mbps, 1 Mbps, 1 Mbps seperti itu. Jadi kalau bisa sih di atas 1 Mbps untuk bandwidth upload dan downloadnya. Jadi kenapa harus lebih tinggi? Karena peran host sangat penting ketika ini nanti proses Zoom meeting yang dilaksanakan oleh host itu terkendala oleh bandwidth. Semua akan terpengaruh juga, baik itu rekaman ataupun proses kegiatan Zoom meeting tersebut. Dan untuk peserta menurut dari website Zoom sendiri itu minimal bandwidth yang disediakan adalah 600 Kbps atau 0,6 Mbps. Jadi kalau menggunakan handphone ataupun tablet atau yang lainnya, pastikan bahwa sinyal yang kita dapat atau dari provider atau dari Wifi itu berjalan dengan stabil. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu supaya ketika kita mengikuti kegiatan Zoom meeting ini dapat menerima suara, baik itu suara ataupun gambar ataupun materi dengan lancar. Dan sebagai host atau penyelenggara itu harus selalu siap mempersiapkan untuk backup internet. Kalau misalkan internet yang utama yang kita pakai di kantor atau di institusi Bapak-Ibu sekalian itu mengalami kendala atau mungkin sedang error, seperti itu harus backup dengan modem ataupun bisa juga tethering. Jadi mana yang sangat memungkinkan, mana yang internetnya stabil. Jadi harus selalu backup ketika melaksanakan kegiatan meeting. Dan untuk persiapan peralatan sendiri, di sini saya membagi dua kondisi. Yang pertama adalah perorangan, seperti mungkin ada di sini Bapak-Ibu yang menggunakan sendiri, dalam kondisi sendiri atau pribadi, bukan dengan kelompok atau grup teman-teman. Jadi kalau untuk perorangan cukup simpel, hanya menggunakan laptop atau PC, bisa juga dengan smartphone, tablet, seperti itu, bisa juga ditambahkan dengan headset, earphone, atau speaker aktif. Jadi mana yang dirasa cukup untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting secara personal. Yang jadi masalah di sini ketika kegiatan tersebut dilaksanakan itu berkelompok atau grup. Seperti itu kan biasanya kita akan kesulitan apa ya peralatan yang digunakan, sound systemnya seperti apa, terus perlu enggak kamera atau webcam, atau bagaimana cara menyambungkannya. Jadi yang berkelompok itu yang digunakan pertama adalah mikrofon. Bapak-Ibu bisa memakai mikrofon kabel atau wireless. Jadi di sini ada nilai positif dan negatifnya dengan menggunakan mikrofon kabel atau wireless. Kalau kabel kan kita enggak, tidak perlu memakai sumber listrik, jadi tinggal tancap ke, menghubungkan ke mixer audionya, kita enggak perlu mengecek apakah nanti sumber baterainya itu habis atau tidak. Wireless ini lebih mobil, jadi tidak pakai kabel, jadi lebih kelihatan bagus. Jadi tidak, apa ya, kalau istilah jauhnya semerawut gitu. Jadi lebih kelihatan menarik seperti itu. Tapi nilai negatifnya juga itu kadang kalau kita memakai wireless itu kadang terjadi bentrokan antar frekuensi. Jadi ketika di sebelah kantor atau gedung Bapak-Ibu ada acara yang menggunakan wireless juga, kadang itu suara mereka itu bisa masuk ke acara kita. Jadi kadang bersautan seperti itu, itu juga jadi kendala sendiri kalau kita memakai wireless. Jadi mungkin kalau saran saya, lihat situasi dulu apakah lingkungan Bapak-Ibu itu cocok untuk menggunakan wireless atau cocok untuk menggunakan kabel. Kalau sudah memiliki tempat atau studio seperti itu, mungkin saran saya lebih baik menggunakan kabel. Jadi kita tinggal menatanya secara rapi, supaya dilihat juga enak, tidak serabutan seperti itu dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin bisa tersandung, terus dia copot, terus nanti bisa mengganggu dengan jalannya acara seperti itu. Dan untuk selanjutnya ini mixer audio seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri tersebut, yang namanya Behringer Europort EPE 150 ini di kami ini sebenarnya kami gunakan ketika ada kegiatan yang mobile. Jadi tidak di ruangan yang tetap. Dan ruangan tersebut tidak memiliki sound system yang memadahi. Jadi biasanya kami akan membawa mixer audio seperti ini. Terus yang di sebelah bawah itu, jadi ada bermacam-macam mixer audio dengan keterbatasannya, dengan kelebihannya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan apa yang dimiliki Bapak Ibu atau apa yang ingin dibeli. Apa yang ingin dibeli seperti itu. Jadi mungkin disesuaikan dengan ruangan. Ruangan yang mungkin kalau aula itu berarti kan harus memakai mixer audio yang channel inputnya atau channel suaranya. Itu yang banyak disesuaikan seperti itu. Atau kalau ruangannya kecil mungkin bisa memakai input yang hanya beberapa saja. Hanya 4 atau 8 seperti itu disesuaikan dengan ruangan dan kapasitas orangnya. Dan untuk mixer audio ini, sebenarnya kan ada beberapa institusi yang kadang menggunakan toa seperti itu. Itu bisa dipakai, tapi biasanya nanti suaranya tidak terlalu bagus atau terlalu kering. Jadi kurang-kurang enak didengar sebenarnya. Bisa, bisa, tapi tidak terlalu bagus. Dan pastikan juga ketika Bapak Ibu memilih atau nanti berkenal untuk membeli atau mungkin sudah ada dimiliki, itu pastikan bahwa mixer ini mempunyai output suara. Jadi outputnya harus lebih dari satu. Biasanya memang ada, tapi kadang itu outputnya hanya khusus untuk menghubungkan ke speaker atau salon atau sumber suara yang lain. Jadi dia hanya dibutuhkan seperti itu. Padahal kita juga membutuhkan output suara ini untuk nanti dihubungkan ke laptop. Seperti itu. Jadi kalau terbatas hanya mungkin untuk speaker di ruangan, seperti itu nanti tidak bisa digunakan dengan baik. Atau bahkan mungkin tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau channel input pasti ada kalau di mixer. Cuma kalau channel output ini kadang yang membedakan antara mixer yang satu dengan yang lainnya. Kadang itu ada yang menyediakan lebih dari satu, ada yang hanya menyediakan cukup untuk speaker di ruangan saja. Yang selanjutnya adalah kabel audio. Dan yang ingin saya tekankan adalah kabel audio yang digunakan ini tergantung dari jenis mixernya Bapak-Ibu. Jadi kalau di kami biasanya kami menggunakan kabel audio yang jenisnya AUX mini TRS ini yang biasanya ada di earphone. Jack-jacknya kecil, seperti itu. Itu terhubung dengan RCA, dua RCA, seperti itu standar. Tapi nanti bisa juga menggunakan dengan kabel yang mini TRS to TRS mono yang kabel jack besar ke kecil. Atau bisa dengan ini kaki tiga ini kabel mini TRS to XLR. SLR ini biasanya disebut dengan Canon sebenarnya, karena dia bisa menghasilkan suara yang lebih bagus, seperti itu. Atau ketika Bapak-Ibu hanya memiliki kabel audio yang dari mini TRS ke dua RCA tersebut yang berwarna merah dan putih itu. Tapi ternyata di mixernya itu ternyata dia butuhnya kabel jack yang besar, yang TRS yang besar, seperti itu. Berarti harus menggunakan ada tambahan adapter TRS to RCA, seperti ini. Seperti yang digambarkan pada powerpoint saya, seperti itu. Jadi ada banyak adapter-adapter kecil-kecil yang sebenarnya ini sangat dibutuhkan ketika situasinya mengharuskan, membutuhkan adapter seperti itu. Dan tambahan juga biasanya kami menambahkan USB soundcard yang ada di gambar pada kanan paling bawah. Kenapa kita memerlukan USB soundcard? Ini khususnya untuk host, untuk penyelenggara. Atau mungkin juga untuk peserta yang berkelompok, seperti itu. Jadi USB soundcard ini diperlukan ketika laptop atau PC yang kita gunakan itu tidak mensupport untuk channel input maupun output. Karena kan kalau laptop yang sekarang ya, moda sekarang itu biasanya dia hanya menyediakan lubang jack atau untuk audionya itu hanya khusus untuk speaker. Jadi untuk mikrofonnya itu biasanya dia built-in dari laptopnya. Jadi hanya menyediakan satu. Nah, kalau kita memaksakan menggunakan laptop ini tanpa menggunakan USB soundcard, biasanya itu nanti, walaupun kita sudah memakai sound system ya, itu suaranya akan dengung. Akan dengung atau mungkin tidak terlalu jelas karena sumber suara mikrofon yang dipakai hanya di laptop, tidak terhubung dengan kabel. Jadi dia akan menangkap sumber suara yang paling dekat dengan mikrofon di laptop, seperti itu. Itu mungkin yang sering kami jumpai ketika kami mengadakan telekonferensi, baik itu menggunakan Zoom, webinar maupun webback. Jadi itu yang harus sebenarnya harus diutamakan ya, karena kan suara yang masuk dan keluar itu sangat penting untuk proses telekonferensi ini. Jadi ini alatnya kecil USB soundcard seperti ini, ada berbagai jenis ya. Cuma kalau yang saya tampilkan ini cukup murah sebenarnya, harganya sekitar Rp30.000-Rp50.000. Jadi sangat berguna dan kadang sering kalau dalam audio ini, seperti yang tadi saya bilang itu biasanya hanya menggunakan satu kabel audio untuk mengeluarkan suara di laptop. Jadi biasanya kami sarankan kalau tidak memungkinkan lebih baik nanti narasumber atau pembicara itu mendekat ke laptop-nya saja. Karena biasanya itu mikrofon yang digunakan masih menggunakan mikrofon laptop, belum terhubung ke fasilitas sound audionya. Selanjutnya ini untuk kamera. Kamera itu ada berbagai jenis ya, jadi diselesaikan saja dengan kebutuhan. Kalau ruangannya itu hanya cukup untuk satu sampai lima orang, cukup menggunakan webcam saja sudah lebih dari cukup. Menggunakan webcam, terus kalau misalkan memang ruangannya besar dan mengharuskan untuk memakai kamera yang resolusinya bagus, bisa memakai kamera yang HD, seperti di tengah ini. Atau kalau tidak ada, misalkan ada kamera yang kecil, JBC Eperio ini sudah support dengan HD. Jadi tinggal kita mencari peripural atau peralatan yang mendukung untuk menghubungkan kamera ke laptop-nya, seperti itu. Dan juga tripod. Selanjutnya ini jenis kabel videonya, jadi kabel video itu adalah kabel RCA. RCA ini biasanya dia dibutuhkan ketika kamera yang dipergunakan atau handycam, seperti itu, itu tidak support untuk kabel yang lain. Misalkan BNC atau HDMI, biasanya dia akan menyediakan AV-out. Jadi AV-out itu biasanya menggunakan kabel video seperti ini. Tetapi kalau menggunakan kabel ini biasanya tampilan yang dihasilkan itu tidak high definition atau tidak HD, jadi standar kamera VKS, seperti itu. Dan untuk kabel BNC dan HDMI ini biasanya dipergunakan untuk kamera yang sudah mempunyai fasilitas untuk HD atau high definition. Jadi kamera yang gambarnya nanti bisa jelas, fasilitasnya juga lebih bagus. Selanjutnya ini untuk mixer video, jadi ketika Bapak-Ibu sekalian ingin menggunakan kamera lebih dari satu, alat ini yang digunakan. Jadi nanti bisa transisinya bisa lebih enak antara mengganti dari kamera satu ke kamera yang lain itu bisa menggunakan ini. Atau mungkin kalau hanya mempunyai handycam tadi yang hanya support untuk AV-output itu bisa menggunakan USB video capture yang seperti di tengah itu, yang paling tengah itu. Itu ada tiga, ada empat, empat apa namanya kabel itu hanya yang warna kuning biasanya yang kami gunakan. Itu yang nanti dihubungkan dengan kabel video yang tadi RCA yang kuning ini. Jadi yang satunya nanti biasanya masuk, dia masuk ke kamera, terus yang ujung satunya dia masuk ke alat ini, baru alat ini nanti dihubungkan ke laptop atau PC. Tapi kalau Bapak-Ibu mempunyai kamera yang sudah HD seperti itu, dan outputnya dia menggunakan HDMI, mungkin bisa dipakai SICAP video capture seperti ini. Jadi bisa dihubungkan dengan kabel HDMI, kabel HDMI nanti ujung satunya masuk ke kamera, satunya lagi masuk ke SICAP video capture ini dan baru dimasukkan ke laptop. Nah untuk instalasi peralatannya sendiri, ini saya contohkan dengan memakai mixer bearinger tadi, jadi tinggal menghubungkan kabel powernya dan output suaranya tadi, karena di kebetulan di bearinger ini dia sudah untuk output suara di speakernya sudah menyedihkan sendiri. Jadi untuk outputnya dia ada tiga, untuk output suaranya jacknya ada tiga, dan untuk channel inputnya itu ada 4 sampai 5. Jadi di gambar ini, ini yang sangat penting diketahui, jadi Bapak-Ibu ataupun IT yang berada di Bapak-Ibu biasanya mereka kesulitan ketika bagaimana kita sudah memiliki alat, bagaimana cara menghubungkan dari mixer audio ini ke laptop seperti itu. Nah untuk yang nomor satu itu, itu untuk input untuk mikrofonnya, jadi itu mikrofon bisa kabel, bisa nanti dengan mikrofon wireless atau bisa memakai clip-on, terbantung pemakaian, mana yang ingin digunakan. Untuk nomor dua ini, itu juga termasuk dari input, jadi suara yang akan masuk ke mikrofon, saya sebut input seperti itu. Jadi nomor dua nanti akan dihubungkan ke ujung yang nomor dua di laptop, itu biasanya dihubungkan dengan ikon bergambar speaker. Jadi kalau kita mau menghubungkan di mixer itu input, maka di laptop outputnya, karena kan input biasanya dilambangkan dengan mikrofon dan output dilambangkan dengan speaker seperti itu, atau gambar headset seperti itu. Jadi kebalikannya, kalau kita, kan tadi seperti yang saya jelaskan, kita harus memakai dua kabel ya, biar suara yang tersampaikan atau suara yang terdengar itu sangat jelas. Jadi kabel yang satu itu masuk ke, yang nomor dua, itu masuk ke input di mixer audio, dan kabel yang satunya itu masuk ke output di laptop. Outputnya ini berarti biasanya gambar headset atau headphone seperti itu. Kebalikannya untuk ketika kita menghubungkan yang output, yang nomor tiga ini, itu biasanya kita sambungkan ke input yang di laptop. Biasanya lambangnya ada lambang atau simbol ikon mikrofon. Nah ini kalau di laptopnya sudah ada lubang sec 2 seperti ini, tapi kalau enggak, maka kita membutuhkan USB sound card yang tadi. Yang ini, itu juga biasanya ada lambangnya sendiri, warna hijau itu biasanya ke speakernya, sedangkan warna kuning itu biasanya mikrofonnya. Jadi tinggal kita colokkan saja. Nah nanti penjelasannya bisa dibaca seperti ini. Nah untuk yang nomor empat itu, karena saya mencontohkan menggunakan webcam ya. Jadi tinggal plug and play, nanti tinggal diatur di aplikasinya. Tapi kalau kita menggunakan kamera, berarti nomor empat ini akan diganti dengan ini, SCCAP video capture, ataupun USB video capture, ataupun mixer video seperti itu. Jadi sebenarnya cukup, enggak terlalu rumit juga enggak terlalu gampang. Kebiasaan saja sih Bapak-Ibu, jadi kalau kita sering melaksanakan kegiatan dan itu sudah terpasang, biasanya sudah di luar kepala untuk menyusun settingan seperti ini. Nah ini untuk, biasanya kami menambahkan juga, misalkan dengan webcam, berarti harus menambahkan USB extender atau perpanjangan USB, supaya jangkauan kameranya itu bisa lebih luas. Nah ini untuk skema, ketika kita menggunakan satu kamera, skemanya akan seperti ini. Di kamera, di situ ada video capture, bisa memakai USB atau tadi yang SCCAP, EZCAP, HDMI, video capture, seperti itu, baru terhubung ke laptop atau PC. Nah ini skema lebih dari satu, bisa menggunakan mixer video seperti ini. Jadi kamera bisa, kalau mixer video itu biasanya 4 channel. Jadi kalau lebih nanti bisa dihubungkan dengan alat yang lainnya. Jadi tinggal menghubungkan kamera yang satu dengan input di mixernya, terus begitu juga dengan kamera yang lain, baru dari mixer ini terhubung ke laptop. Biasanya dia menggunakan kabel USB seperti itu. Ke laptop, nanti kita tinggal setting di aplikasi telekonferensi yang akan kita gunakan. Nah ini skema letak-letak yang biasanya akan kita gunakan seperti ini. Untuk studionya, jadi bisa, mungkin bisa menjadi gambaran Bapak-Ibu sekalian. Untuk, minta tolong untuk slide yang satu lagi mas. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana memulai tentang memulai yang satunya. bagaimana kita penjatualan untuk proses Zoom, bagaimana pembuatan jadwalnya, bagaimana mengatur supaya Zoom tersebut aman, seperti yang tadi Pak Atok jelaskan. Terus, nah ini, persiapan untuk virtual conference. Yang pertama, berarti kita harus mempunyai akun terlebih dahulu, kalau kita sebagai host atau penyelenggara. Jadi, kita harus melakukan pendataran. Untuk, tadi saya lihat lagi untuk setahun itu, kalau nggak salah akun per akun untuk 100 peserta itu sekitar 1.250.000 ya, kalau nggak salah. Iya, itu berarti sekitar 150 dolar. Ya, untuk yang 500 itu sekitar 3 jutaan. Untuk 500 titik, maksud saya. Seperti itu, dan ini untuk pendaftarannya itu gampang, seperti kita membuat email atau membuat akun media sosial yang lain. Seperti itu, tinggal kita klik sign in. Nah, ini ketika kita sudah memiliki akun, ini biasanya ketika kita login, ketika kita login itu akan muncul beberapa daftar upcoming meeting atau kegiatan mendatang yang akan dilaksanakan. Dan perlu diketahui juga ketika kita sebagai host, itu biasanya kami sering terjadi mismatch. Karena ketika upcoming eventnya ini terlaksana dan memasuki, misalnya kita sudah menjawabkan bahwa acaranya itu 2 jam, sudah melampaui 2 jam, biasanya dia akan pindah ke previous meeting. Jadi, kadang teman yang lain ketika kita menggunakan akun, hanya satu akun untuk beberapa acara, dan acara itu hanya terpaut mungkin 1 jam dan harus mulai dengan acara yang lain, biasanya kan kami harus memulai 1 jam sebelumnya. Nah, itu perlu dicek di previous meeting, apakah masih online atau tidak. Karena ketika kita langsung menjalankan di kegiatan yang akan dilaksanakan atau di menu upcoming meeting ini, ketika kita melakukan start, itu biasanya akan diminta apakah kita akan mematikan kegiatan yang lain. Tapi kalau mungkin dengan teman-teman atau Bapak-Ibu sekalian itu mendesak, biasanya itu akan mematikan, langsung men-start, langsung memilih oke, seperti itu, maka acara yang di-nya belum selesai, itu akan dibaksa untuk berakhir. Jadi, itu pernah kejadian di kami, karena kegiatan yang lalu, walaupun itu sudah masih berjalan atau masih online, seperti itu, itu tidak nampak di upcoming meeting. Jadi, dia akan munculnya di previous meeting, seperti itu. Jadi, ini yang harus diwaspadai, karena kita harus menunggu dulu acara yang sebelumnya itu selesai, atau offline dulu, baru kita menjalankan acara selanjutnya. Ini data jadwalnya, dan ketika kita ingin membuat jadwal, kita tinggal menekan tombol schedule new meeting, seperti yang di kotak, saya kotak ini, kita klik, lalu akan muncul beberapa form, akan muncul form, di situ ada field untuk topik, topik atau judulnya apa, terus deskripsi, ini bisa diisi, bisa tidak, terus acaranya itu kapan, dilaksanakannya itu tinggal dimasukkan, seperti itu, durasinya berapa, terus time zone-nya biasanya kan Jakarta, KMT plus 7, seperti itu. Nah, ini ada, biasanya defaultnya itu, registrasinya itu belum tercek, required, seperti itu. Jadi, harus di cek, dipastikan. Karena, kalau tidak kita cek, biasanya dia tidak akan muncul form untuk pendaftarannya, jadi nama depan, nama belakang itu, kalau kita menginginkan report pendaftar atau pesertanya itu, maka ini harus di cek, harus di cek dulu, sehingga peserta ketika akan melakukan, mengklik atau mengakses kegiatan zoom ini, dia akan otomatis akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Seperti itu. Terus, ini untuk meeting password-nya biasanya akan otomatis dikeluarkan. Nah, kalau untuk Bapak-Ibu, biasanya ketika kami membuat juga di meeting option-nya ini, kan ada meet participant upon entry. Jadi, harus alangkah lebih baiknya kalau saran saya itu di cek saja, karena ketika partisipan atau peserta masuk itu biar suaranya tidak masuk ke kegiatannya. Jadi, ketika masuk, karena kalau sudah kita cek, biasanya dia otomatis akan ke-mail. Seperti itu. Ini juga kita bisa melakukan, apa ya namanya, meng-custom form pendaftarannya itu juga bisa di, pada waktu pembuatan jadwal. Nah, ini ketika kita sudah mengklik, apa namanya, save, seperti itu, maka akan tampil topiknya apa, terus kegiatannya kapan dilaksanakan, host-nya, seperti itu, keterangan seperti itu. Dan meeting password-nya juga akan tampak, meeting ID-nya juga seperti ini. Biasanya, yang saya kotak ini, yang akan di-share ke peserta, atau ke, ke apa ya, ke narasumber, seperti itu. Jadi, ini meeting ID-nya seperti ini, ini link-nya, ini password-nya. Jadi, kalau seperti yang dijelaskan Tato, tentang keamanan tadi, kalau itu acaranya internal, hanya sekedar meeting, jangan sampai meeting ID-nya ini disebar-sebar kemana-mana. Misalkan di-upload ke, ke media sosial, atau kemana. Karena ini, unik, meeting ID yang unik. Jadi, ketika Bapak-Ibu men-share semuanya, nanti orang yang iseng itu bisa, setelahnya menggunakan, atau masuk ke kegiatan, Zoom meeting tersebut. Tapi, kalau memang kegiatannya untuk, disare, untuk peserta bebas, tidak masalah. Tapi, yang penting nanti ketika, di aplikasinya, itu, sistem pembatasan untuk, partisipan atau peserta itu harus, dijalankan. Nanti akan saya selesikan. Tinggal nanti, ketika kita akan memulai, tinggal ketik start meeting, seperti ini. Kita tekan tombolnya, dia akan, tiap browser berbeda ya, tampilannya. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome, jadi tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita open, URL untuk launcher, tampilannya awalnya akan seperti ini. Terus selanjutnya, nah ini untuk audio. Ketika kita menggunakan USB tadi, di USB sound card, itu harus dipastikan, bahwa yang tercentang di, speaker ataupun mikrofon, itu nanti USB. USB, bla bla bla, seperti itu. Itu harus dipastikan. Dan kita bisa melakukan tes speaker, dan mikrofonnya. Seperti ini. Bahwa, kita pastikan bahwa suara yang keluar, dan, apa, suara yang masuk, itu, berfungsi dengan bagus. Nah, ini untuk videonya. Jadi, kalau kita menggunakan video mixer, ataupun USB sound card, harus kita pilih, mana yang sesuai. Nah, ini untuk peserta. Jadi, kalau di kami, biasanya, alur mute itu, kami akan memute semuanya. Terus, untuk narasumber, biasanya akan kami jadikan co-host. Jadi, tinggal kita klik kanan saja, mana narasumbernya, nanti kita make co-host, sehingga narasumber nanti bisa untuk sharing materi, secara sendiri, ataupun, membuka tutup mikrofonnya. Seperti itu. Atau, ketika kita mungkin di list, oh, ini ada orang yang tidak, seharusnya hadir di acara. Mungkin, kita bisa mengeluarkan, ataupun, meletakkan dia di ruang tunggu tadi. Put in waiting room, seperti itu. Atau, misalkan ada, peserta yang meminta izin untuk rekaman, ya kita bisa mengizinkan mereka. Nah, ini, letak menunya ada di, kanan bawah, kanan paling bawah. Kembali titik tiga. Seperti itu. Ketika itu, kita klik, ya itu, ada pilihan, ini, matisipan, open entry yang tadi, atau, mengizinkan, peserta untuk, melakukan unmute, secara mandiri, atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini yang log meeting, yang tadi Pak Atuk bilang, misalkan pesertanya, sudah terdaftar, dan, sudah sesuai daftar, maka kita log saja. Jadi, peserta yang lain tidak akan bisa masuk. Kalau peserta yang tidak diperkenankan, itu tidak bisa masuk, ke acara, zoom meetingnya. Nah, ini untuk share screen, biasanya, kami akan setting untuk only host. jadi hanya host atau penyelenggara yang, hanya host atau co-host atau penyelenggara yang bisa melakukan share screen. Kenapa ini dilakukan? Karena supaya peserta yang tidak diperkenankan untuk share screen itu tidak melakukan share yang istilahnya aneh-aneh seperti itu. Jadi, hanya diperbolehkan untuk host atau co-hostnya. Dan ini untuk rekamnya, kita tinggal merekam di komputer atau di cloud-nya, itu sesuai mana yang diinginkan. Terus, ini bisa langsung live YouTube. Jadi, tinggal kita klik live YouTube, nanti kita ikuti prosedurnya. Kita akan dihubungkan ke akun Gmail, akun YouTube-nya. Kita tinggal login, nanti otomatis dia akan live on YouTube. Seperti itu. Dan, oh iya, untuk share screen, untuk, biasanya kan ada annotation atau, apa namanya, penunjuk, kita bisa corak-coret, corak-coret, memakai pen yang ada di aplikasi Zoom. Itu biasanya, kalau di kami, annotation-nya ini kami disable atau kami off-kan. Karena pernah kejadian ketika narasumber sedang presentasi materi seperti itu, ada peserta yang mungkin tidak sengaja atau bagaimana, dia mengklik annotation, dia mencorak-coret materinya. Narasumber seperti itu. Jadi, langkah baiknya, di non-aktifkan saja untuk fitur annotation. dan ini untuk penyelesaian meeting, tinggal kita stop record-nya, and meeting for all seperti itu. Dan, ketika kita nanti melakukan record di komputer, biasanya dia akan meng-corpor meeting recording seperti ini, ada preset cover rekaman Zoom-nya. Setelah preset cover-nya selesai, dia akan meminta, di mana akan disimpan rekamannya. Tapi, kalau kita melakukan record on cloud, nanti biasanya di akun, akun tadi itu akan ada menu recording. Jadi, kita bisa melihat rekamannya di situ, bisa membagikan untuk peserta. bisa langsung. Tapi, kalau kita membutuhkan untuk di-edit terlebih dahulu, berarti, kita convert terlebih dahulu, terus kita edit, memakai software, mana saja, untuk publikasinya, kita edit, bisa memakai film Mora, ada Premiere, atau adapter effect, atau, mana yang, software yang akan digunakan. Habis itu, biasanya akan kami unggah ke YouTube, baru nanti dimasukkan ke website terkait, atau mungkin, ke laman yang, apa, menyediakan untuk acaranya. Jadi, di situ mungkin ada tournya, dan, hasil dari reportase, kan biasanya, kalau di kami ada reportase, biasanya di situ juga ada videonya nanti, itu baru kita akan memberitikannya, bisa lewat WhatsApp, atau newsletter email. Nah, ini contoh newsleternya, dan ini contoh untuk podcast website-nya, untuk acara. Jadi, biasanya ada info lebih lanjut, itu biasanya untuk acara yang sekarang, atau acara yang sudah, kalau berseri, biasanya di reportase yang sebelumnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Bapak Lili. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mikrofon, ataupun mengetikannya di kolom chat. Ini tadi, sudah ada pertanyaan Pak, dari Boyolali. Mereka bertanya, apa saja yang menjadi komponen biaya, yang perlu dianggarkan, untuk kegiatan telekonferens, kira-kira butuhkan budget berapa? Baik. Dari Kesga Boyolali, Pak ya. Saya kira, Assalamualaikum, sebetulnya menenai komponen biaya, yang perlu dianggarkan, untuk kegiatan telekonferens. Bapak Ibu sekalian, kami berharap sih, kami berharap, minimal setidaknya, ada jaringan internet, yang tersedia, dengan baik, di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian, sarana pendukung yang lainnya, seperti sarannya dari Prof. Laksono tadi, di saat pembukaan, disampaikan memang sebaiknya, ada ruangan khusus, ada ruangan khusus yang digunakan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan telekonferens. Sarana pendukung yang diperlukan, sudah disampaikan oleh Pak Lili, adanya, perlu adanya kamera, perlu adanya, perlu adanya sound system pendukung, itu kebutuhan-kebutuhan yang Bapak Ibu sekalian perlu siapkan. Memang, memang ada yang paling sederhana, cukup dengan laptop, dengan kamera yang ada di laptop, itu sudah cukup. namun ke depannya, diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan ruangan sendiri untuk melakukan kegiatan ini. Agar supaya apa, agar aktivitas yang lainnya juga tidak terganggu. saya coba membuka kamera yang ada di Bapak Ibu sekalian. sebagian besar masih ada di ruangan kerja, ada yang ada di deket tangga, kalau tidak salah, ada yang di dalam mobil, ada yang di tempat kerja, ini cukup menarik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuman memang perlu, perlu kreativitas sendiri. Untuk apa? Untuk memanfaatkan teknologi ini, agar kita bisa tampil lebih menarik. Seperti Bapak Ibu sekali ketahui ya, masyarakat kan senang dengan selfie, senang lagi senang-senangnya tampil di media televisi, televisi atau media-media seperti ini, ini ada semacam spirit sendiri. Sehingga orang berusaha secara maksimal untuk bisa tampil menarik. Jadi, tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting konten bahwa mengikuti kegiatan ini sudah bisa diikuti dengan baik. Kalau pengalaman kami ketika kami melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada beberapa rumah sakit saat program penyusunan sistem merujukan nasional di Indonesia, salah satunya adalah kami mengharapkan masing-masing rumah sakit memiliki studio tersendiri. Studio tersendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Lalu diantisipasi oleh beberapa rumah sakit yang cukup aspiratif. Mereka dengan menyediakan ruang khusus sendiri, kemudian membeli kamera, bahkan membeli lampu tambahan, agar apa? Agar mereka bisa tampil lebih menarik. Hal ini yang sudah dilakukan oleh rumah sakit Hasan Sadikin. Yang memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Kalau tidak salah Hasan Sadikin itu dengan ruangan sekitar 4 x 5 kalau tidak salah, itu menghabiskan kurang lebih sekitar 200 sampai 250 juta. Tapi ada juga, ada juga yang Bapak-Ibu sekalian perlu ketahui, kami saja di PKMK, FKKMK UGM ini, ada ruangan studio yang hanya ukuran sekitar 1,5 x 2 meter. 1,5 x 2 meter, tapi memang sudah kami siapkan di situ ada kamera webcam, kemudian ada kamera video, ada microphone sendiri, ada mixer sendiri, ada lampu tambahan, dan itu hanya ruangannya sekitar 1,5 x, 2 x 1,5 meter. Ini sering kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi beberapa orang saja. Tapi apabila Bapak-Ibu sekalian belum tersedia dan itu memerlukan biaya yang cukup besar, maka kami sarankan, kami sarankan menggunakan teknologi seperti yang sekarang ini kami gunakan. Di belakang saya ini sebenarnya ada layar berwarna hijau. Kemudian kami download aplikasi untuk menampilkan background tulisan yang ada di belakang saya. Yang dulunya kami mengganti setiap kali event kegiatan dengan mencetak backdrop. Nah, dengan adanya teknologi ini kami mencoba memasang satu lembar kain berwarna hijau, kemudian kami download software-nya, lalu kami ganti-ganti tulisannya di belakang ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Mbak Mita, mungkin ada lagi? Ini ada yang ingin bertanya secara langsung, Pak. Dari Bu Rin, Kota Depok. Mohon untuk di-unmute. Bu Rin, Kota Depok. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Monica. Saya, Rin, Pak, dari Kota Depok. Kota Depoknya bukan di Sleman ya, Pak, tapi di Jawa Barat. Jadi, ini Depok yang perbatasannya dengan Jakarta. Menarik sekali, Pak, memang untuk karena pandemi ini memang mau tidak mau ya, tenaga kesehatan terpaksa harus melek teknologi nih, Pak. Harus cari cara bagaimana supaya lebih kreatif, nggak perlu kita ketemuan, tapi bisa dapat hasil gitu ya, Pak. Kira-kira seperti itu tujuannya. Nah, yang menurutnya menjadi kendala memang tadi, Pak, seperti Bapak ceritakan tadi, mulai dari jaringan, kemudian apa namanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kami di Depok sendiri, di Depok Pemkotnya, kami sudah punya dekor namanya, Pak. Depok Coordination Room. Nah, itu memang untuk ruangan telekonferensi yang sifatnya kick-off meeting, di mana misalnya Pak Wali atau pimpinan wilayah mau mengadakan pertemuan, ya memang di situ, Pak, bisa tempatnya. Cuma kalau menurut kami, di Dinas Kesehatan juga perlu, Pak, karena ada beberapa yang mungkin tidak perlu, Pak Wali, tapi Ibu Kadinkes misalnya. Dan saya jadi terinspirasi dengan itu, Pak, tadi yang Bapak bilang, bangun studio. Bisa kan ya, Pak, bangun studio di Aula Dinkes, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah permasalahan bandwidth nih, Pak. Bandwidth karena kami menggunakan bandwidth dari Dinas Kominfo. Saya kemarin sempat juga bilang sama Ibu Kadis bahwa bisa nggak kita minta tambahan bandwidth. Karena kan Wi-Fi ini kan dipakai oleh seluruh dinas di komplek perkantoran, wali kota. Jadi memang kadang-kadang nih, Pak, kalau kami udah pakai, terus beberapa teman pakai, itu udah jatuh bangun, jatuh bangun, gitu. Malu lah, Pak, kadang-kadang sebagai host tiba-tiba hilang, gitu kan. Makanya kami udah punya cadangan-cadangan seperti Pak Lili tadi bilang. Kami biasanya cadangan dengan apa namanya, bandwidth kami sendiri, gitu ya. Dengan HP sendiri, tethering, dan sebagainya. Itu sudah. Tapi beberapa kali memang jadi kayak apa ya, keluar, masuk, keluar, masuk. Ini terjadi pada waktu kemarin pertemuan pertama dengan Mbak Monita ini. Saya keluar, masuk, keluar, masuk terus selama-lama akhirnya kemudian mati jaringannya. Seperti itu, Pak. Nah, yang berikutnya adalah kendala di, kalau kami mau melakukan kegiatan, misalnya di puskesmas dengan kader, Pak. Nah, ini agak repot. Kan, kami mau melakukan, kemudian mau melakukan pelatihan. Beberapa tidak bisa dilakukan dengan cara telekonferensi, tidak bisa dengan video konferensi, misalnya. Pelatihan-pelatihan yang memang membutuhkan, apa namanya, ada skill gitu ya, yang harus di, itu di situ. Makanya kemudian, saya lihat, Kementerian Kesehatan kemarin punya blended learning. Jadi, ada yang telekonferensi, ada yang kemudian ketemu muka, tetap muka. Mungkin itu yang bisa juga menjadi cara-cara menyikapi bagaimana program tetap berjalan, meskipun dalam kondisi pandemi. Itu, Pak. Jadi, yang berikutnya, ini itu, Pak. Kendala di kader. Gimana ya caranya supaya ibu-ibu, kan banyaknya kader ibu-ibu. Kalau kita misalnya mau tanya nih, sama kader, atau mau pertemuan, mau mengadakan pelatihan, atau mau monitoring kegiatan, itu dengan kader. Itu teman-teman Puskesmas itu sampai sekarang masih tetap muka terpaksa dengan kader. Meskipun dengan beberapa, dengan protokol kesehatan yang ketat. yang berikutnya adalah kalau kader jalan. Kebetulan Depok ini sampai saat ini masih zona merah, Pak. Kami masih banyak, dan apalagi di minggu, di bulan-bulan, sebulan terakhir ini peningkatan kasus kami tajam ya di COVID-19. Jadi ibu kadernya juga banyak yang takut kemudian untuk jalan ke rumah-rumah. Di samping memang APD-nya juga nggak ada. Terus, nah ini bagaimana kemudian menyikapi biar teknologinya juga bisa kalau ngeliat sih Depok sebetulnya jaringan 4G-nya pun sudah ada gitu ya. Nggak masalah sebetulnya. Cuma pulsa gitu lagi, Pak. Eh, yang berikutnya satu lagi, Pak. Untuk langganan itu loh, Pak. Langganan aplikasi Zoom. Nah, ini kan tidak ada nih di APBD sekarang untuk langganannya. Karena kalau mau lebih dari 40 menit kan harus langganan kalau di Zoom. Yang berikutnya saya lihat ada yang webinar kan, Pak, modelnya. Kalau yang Zoom aplikasinya memang masih murah tuh 15 dolar per bulan. Tapi ada yang webinar yang kalau menurut kami kalau kick off, mendingan pakai yang webinar itu dengan beberapa panelis gitu ya. Nah, tapi itu kalau kita lihat mahal gitu. Dan sampai sekarang saya nggak tahu kode rekening apakah ada di kode rekening APBD atau APBN untuk berlangganan aplikasi. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Monika, Pak Atuk. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rin, dari Dinkes Kota Depok. Pada Pak Atuk, silakan untuk dijawab. Terima kasih Ibu. Masalah bandwidth ya. Sekali lagi bahwa teknologi ini berbasis pada internet. Jadi modal utamanya adalah memang jaringan internet dan kuota data. Itu menjadi kata kunci. Kalau kuota datanya tidak ada ya tentunya tidak bisa mengakses kegiatan ini melalui internet. Begitu pula jaringan. Tadi saya sampaikan bahwa masing-masing provider itu kadang-kadang berbeda. Provider A saya sebut merek saja ya. Ini kejadian di Banyumas gitu ya. Di sana Telkomsel saya pikir bagus ya karena milik BUMN gitu loh. Ternyata di saya di RSUD Banyumas itu Telkomsel malah jauh lebih buruk jaringannya dibandingkan provider XL. Nah waktu itu akhirnya kami sarankan ya pakailah provider yang jaringannya bagus. XL ya sudah pakai XL saja. Kemudian di Maluku. Di Maluku itu di Ambon sana itu provider yang paling kuat milik Telkomsel. Jaringan yang lain meskipun ada XL, ada Indosat, ada Tri, ada apa lagi akses itu kalah sama Telkomsel. Ya. Lalu saya sarankan kepada Dinas Kesehatan dan waktu itu rumah sakit serta beberapa peserta yang lainnya saya sarankan ya harus pakai Telkomsel. Kenapa? Karena jaringan itu yang paling bisa menghasilkan kerja yang optimal. Nah saya pikir kalau Depok meskipun tapi kalau dengan Sunnah Merah saya berharap sih bisa dimaklumi oleh stakeholder untuk bisa mendukung ini. Karena kalau terjadi pertemuan secara langsung kita takutnya juga itu transmisi lokal. Akhirnya pandemi ini tidak selesai-selesai. Nah dengan adanya teknologi ini maka perlu ada pensikapan yang sangat arif dan bijaksana agar dukungan pada ketersediaan bandwidth yang ada di masing-masing titik untuk melakukan kegiatan itu tersedia dengan baik. Silahkan pilih provider mana yang paling bagus. Di rumah saya ini di Jogja ya di rumah saya di Jogja ini daerah Sleman XL cukup bagus dibandingkan Telkomsel ya saya memilih XL dan ini fakta dan saya kalau atau ya ini atau menggunakan atau menggunakan provider swasta misalkan dengan Citranet atau beberapa perusahaan-perusahaan yang menyediakan jaringan internet yang lebih bagus gitu ya lebih bagus. Kemudian untuk usulan blended learning iya bu nanti akan kami coba sampaikan koordinasikan dengan tim apabila ternyata di lapangan ada keterbatasan pada internet maupun masyarakat yang masih nyunsewu masih gaptek ya mungkin dengan adanya blended learning itu akan lebih efektif ya oke nanti akan kami sampaikan kepada tim kemudian kaitannya dengan kuota untuk para kader ya sebaiknya seperti itu ya bu bahwa kalaupun tidak bisa menggunakan teknologi zoom atau menggunakan teknologi webinar bisa tadi pilihannya menggunakan video call WA ya kan masih bisa untuk 4 sampai 8 orang saya pikir dibikin beberapa kelompok kecil yang muat untuk 8 orang itu bisa disikapi tapi akan lebih efektif apabila Bapak-Ibu sekalian memanfaatkan teknologi zoom ini toh hampir semua masyarakat Indonesia sorry masyarakat seluruh dunia juga sudah tidak gaptek lagi dengan adanya teknologi internet ini perlu edukasi yang cukup kuat pada para kader agar memilih atau bisa menggunakan teknologi ini untuk koordinasi kemudian untuk apakah aplikasi ini ada di dalam anggaran APBD saya tidak tahu juga apakah di masing-masing daerah sudah menyediakan tapi saya pikir semoga sih saya berharap ada perubahan APBD kaitannya dengan kebijaksanaan menanganan COVID ini karena teknologi ini yang menurut saya menurut saya pribadi paling efektif dan efisien paling efektif cukup dengan memberikan perhatian pada jaringan internet di beberapa titik yang dianggap sentra untuk kegiatan ini jadi saya berharap semoga masing-masing daerah dapat mendukung kegiatan ini minimal masing-masing puskesmas atau rumah sakit yang terkait dengan kegiatan ini mendukung pada ketersediaan jaringan sebagai contoh seperti ini saya gambarkan dulu rumah sakit Sarjito juga sama seperti itu jaringan internetnya dipakai oleh semua semua kegiatan sehingga pada saat kita melakukan webinar telekonferens itu mengalami kendala akhirnya kami bekerjasama dengan tim IT untuk apa menyediakan bandwidth khusus pada hari khusus pada jam khusus untuk kegiatan telekonferens ini sehingga layanan tetap berjalan tetapi telekonferens kaitannya dengan transformasi informasi juga berjalan dengan lancar dan itu terjadi di beberapa terjadi di Sarjito dan kami tetap terapkan atau sampaikan kepada beberapa rumah sakit saat melaksanakan pembuatan sistem rujukan di Indonesia demikian Bu Rin mungkin ada lagi ya ini selanjutnya ada pertanyaan dari Lampung dari Pak Abu Bakar jika memang mereka tidak punya untuk ruang telekonferens itu apakah bisa misalkan diakali dengan mengganti background atau apa gitu bisa bisa oh ya baik Bapak bisa sangat bisa sekali seperti yang sekarang ini kami tampilkan jadi di belakang saya ini ini sebenarnya layar berwarna hijau tapi dengan teknologi yang disediakan fitur yang disediakan oleh Zoom ini bisa diakali dengan cara apa mengganti tulisan yang ada di atas ini pelatihan telekonferens dan Zoom untuk pemulihan pelayanan KIA dan seterusnya ini itu sebetulnya tulisan di komputer tidak ada di dalam layar di belakang saya ini nah nanti kalaupun misalkan di sesi selanjutnya akan dipakai oleh kegiatan yang lainnya kita tidak perlu mengganti ini dengan mencetak baru lagi cukup mengganti di komputer dan bisa diguntakan nah ini aslinya warnanya ini Pak ini kan warnanya kosong ini ini warnanya hijau kemudian kita ganti dengan warna yang seperti seperti ini ya kan ini cukup efisien dan efektif dan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian baik ini di rumah maupun di kantor jadi kalau yang belakangnya masih ada ada tangga ya deket tangga ya kemudian di ruang kerja guyon ya Bu guyon ya Bu ada yang DP-nya tumpukan kertas tapi sebagian besar gambar DP-nya adalah gambar foto ya gambar foto tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa yang terpenting adalah konten kegiatan ini bisa sampai ke Bapak Ibu sekalian hanya saja kan memang masyarakat lagi senang nih selfie lah ya muncul di layar televisi meskipun di media seperti ini itu sudah senang sekali ya senang sekali gitu ya terjawab kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dewi Murniati dari Bandung Barat kalau untuk daerah Bandung itu kan jaringannya tidak bisa diakses padahal mereka harus mengunjungi seperti desa-desa itu bagaimana menyikapinya oke maksudnya ini jaringan internetnya memang ada beberapa daerah yang masih blank spot ya masih blank spot sehingga jaringan internetnya tidak bisa secara optimal melakukan komunikasi jalan satu-satunya SMS atau telepon atau WA tapi ya kalau jaringan internetnya tidak ada atau tidak bagus ya kembali ke prinsip kegiatan ini bahwa jaringan internet menjadi penting sekali untuk mendukung kegiatan ini Ibu jadi untuk mengatasinya pakai SMS atau dikirim hard copy kalau itu pendapat saya saran saya selanjutnya untuk kegiatan ini itu nanti akan Bapak dan Ibu di Kabupaten Kota itu akan berkoordinasi dengan Universitas Mitra nah nanti silakan Bapak dan Ibu untuk misalkan mengagendakan Zoom Meeting bersama dengan Universitas Mitra nantinya para wakil dari Universitas Mitra itu akan dibekali oleh Zoom Account sehingga mereka bisa mengkoordinasi masing-masing tanpa harus mengkontak pihak PKMK terlebih dahulu selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian oh ya untuk materi Bapak dan Ibu sekalian bisa download di website kesehatan Ibu dan anak bisa ditampilkan kemudian saya ingatkan kembali jangan lupa absensi dan mengisi survei online-nya nanti akan kami tampilkan survei online-nya nah ini ini adalah tampilan website kesehatan Ibu dan anak materi bisa diklik diperoleh di fitur e-monef dampak COVID-19 nanti tinggal diklik materinya ada di situ semua ya materi ada di situ semua dan informasi yang terkait dengan kegiatan ini juga ada di situ semua silahkan diklik dan di download secara gratis nah apabila ada yang hendak ditanyakan Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan komunikasi dengan penanggung jawab nanti akan kami bantu untuk menjawabnya kemudian survei online-nya mohon Bapak-Ibu sekalian diisi dan jangan lupa mengisi absensi di link jadi kalau Bapak-Ibu sekalian bingung itu di bawah sendiri ada room chat ada gambar ada ada tulisan chat silahkan diklik nanti akan kebuka ya kemudian nah di scroll ke atas itu ada link untuk nah ini daftar hadir dan survei ya mohon ini hukumnya wajib ya paling tidak sunah muakat lah tolong diisi agar kami bisa mengetahui dapat memetakan yang pertama adalah dapat memetakan kemampuan dan kesiapan lembaga Bapak-Ibu sekalian untuk melaksanakan Zoom melaksanakan telekonferensi berbasis teknologi Zoom meeting kemudian absensi tentunya kaitannya dengan proses administrasi ya proses administrasi pelaporan kepada Kementerian Kesehatan tentang kehadiran daripada Bapak-Ibu sekalian untuk mengikuti program yang sudah disampaikan oleh Kementerian jadi mohon diisi nanti kalau ini sudah acara selesai Bapak-Ibu sekalian tidak bisa membuka link ini kembali ya karena adminnya sudah meng-offkan jadi mohon diisi sekali lagi mohon diisi masih ada waktu hingga pukul masih 10 menit lagi selanjutnya bagaimana jika kita mendengarkan pendapat dari para wakil ini ada universitas dari ada 4 dari Ibu Fardila Elbah apakah mereka sudah pernah menjadi host atau menjadi co-host sebelumnya silahkan Ibu Fardila dibuka mas mikrofonnya ya terima kasih atas kesempatannya yang mau saya tanyakan itu sebenarnya terkait untuk isi survei saya sudah buka dari awal tadi dalam isi survei itu terlihat banyak sekali yang instruksinya mengenai agensi universiti sedangkan kami khususnya di tim 4 ada 4 orang sampai saat ini kami masih WFH di rumah masing-masing sehingga untuk agendansi dari provider pengembangan untuk internet memang dari universitas kami sudah ada sehingga kami dari dosen itu diberikan akses untuk link masing-masing yang menggunakan NIP kami nah terkait yang disampaikan dari Dines tadi blended learning dan lain-lain itu kami sudah punya sehingga saya bingung untuk mengisi survei ini karena survei ini kan nanti berkelanjutannya adalah pribadi ya karena kita menggunakan laptop dan speedy masing-masing di rumah nah kalau misalkan dari item pertanyaan survei itu adalah agensi university maka kami pasti akan memberikan atau mengakses jawaban itu pasti baik nah karena kami adalah penggunaannya di rumah sehingga menurut saya untuk pengisian survei ini tidak sinkron tidak matching jadi nanti pada saat pemetaan bapak ibu yang nanti akan meng-create dari si survei ini pasti akan ada bias gitu pak sehingga menurut saya apakah nanti dalam link survei ini bisa dibuatkan dua contohnya jika memang para tim university ini masih dia bisa datang ke kampus dan memang menggunakan IT di kampus mungkin itu bisa ada survei sendiri sehingga nanti dari tim bapak ibu sendiri bisa langsung menghubungi IT kampusnya masing-masing sehingga matching nah ketika ada link survei yang memang kita menggunakannya masing-masing di rumah mungkin itu nanti akan lebih lebih baik lagi kita harus menghubungi ke siapa ketika nanti ada kendala pada saat apa namanya kegiatan ini berlangsung jadi saya mau mengisi ini agak kesulitan gitu pak bagaimana ya solusinya tapi gini ibu ya kayak saya ini on air ini juga menggunakan internetnya UGM ya sebatas di lingkungan UGM akses internet ini bisa terbuka karena ID saya sudah dicatat oleh UGM pasti pasti akan teridentifikasi siapa yang menggunakan IP ini terus kemudian kalau mengenai survei saya rasa dimulai saja selama tidak beraktifitas atau berinteraksi secara langsung kalau memang surveinya itu menggunakan online bisa dimulai dan jawabannya saya berharap kami berharap lebih objektif tidak subjektif karena di kampus selalu dijawab yang bagus-bagus saja nanti di biasnya semakin besar atau gini Mas Satu Mas Satu jadi mohon supaya dibagi dua saja jadi itu yang survei sekarang itu memang untuk Dina sama kekurangan tinggi yang lembaga betul ya kemudian nanti teman-teman mitra karena yang ada seperti yang Mbak atakan ya itu work from home kita akan bikin survei yang khusus untuk mitra yang work from home bisa dibahami ya jadi ada dua macam versi survei untuk yang sekarang diisi saja satu dari tiap-tiap perguruan tinggi mengenai perguruan tingginya untuk yang mitra perorangan tadi nanti kita bikin versi kedua bisa ya itu saja terima kasih terima kasih Bila Bila Dina kalau selama ini untuk penyelenggaraan kegiatan ini kampus itu bisa dalam penggunaan teknologi dunia ini apakah ada kendala pada saat melaksanakan kegiatannya Alhamdulillah tidak Pak karena memang kalau mungkin seperti Bapak juga sama sudah memiliki ID dari providernya unit masing-masing sehingga kita sudah difasilitasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas kalau kita penggunaan pribadi misalkan karena kita WFA kan kita kalau memang pengen bagus berarti kan kita harus berbayar sendiri sehingga tidak ada jeda atau tidak ada yang menghambat dalam spekulasi dari jaringan dan lain-lain nah kalau kita menggunakan ID kita dari pihak kampus itu akan lebih jernih dan lebih bagus gitu hanya saja memang kegiatannya itu adalah terstruktur sesuai dengan jadwal kita pengajaran nah karena ini sistemnya adalah berbeda di luar dari lingkungan kampus maka memang itu yang pertanyaan saya tadi di awal ya oke artinya tadi Bu Moderator mengingatkan bagaimana kesiapan dari universitas salah satunya ya dari UNPAD tentang kesiapan penggunaan teknologi tapi semoga saja universitas yang lainnya pun melakukan dukungan yang sama dengan kampus Bu Fadila terima kasih Pak terima kasih kita mendengarkan satu lagi pendapat dari dinas kabupaten kotanya sendiri apakah mereka sudah terbiasa karena yang saya tahu sebagian besar mereka hanya setiap kali saya share untuk pertemuan mereka selalu bertanya berulang-ulang Mbak ini link yang mana meeting ID-nya seperti apa coba kita tanya ada dari Brebes Ibu Nurul Aini selamat siang Ibu Nurul Aini apakah sudah bisa mendengarkan suara saya selamat siang selamat siang Ibu Nurul Aini ya Ibu bagaimana selama ini penggunaan seperti aplikasi Zoom di Dinkes berbas berbas sendiri Ibu mungkin volume di PCA di laptop Ibu perlu dibesarkan atau bisa menggunakan headset Ibu jadi Bapak-Ibu sekalian ini pengalaman bagus informasi bagus jadi kalaupun harus menggunakan headset sepertinya di laptop atau di perangkat Bapak-Ibu sekalian pasti ada lubang colokan untuk earphone Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan headset yang dipakai untuk HP untuk melakukan komunikasi maupun mendengarkan suara biasanya kami kalau menggunakan laptop biasanya kami memakai headset tersebut gimana dari Brebes masih ada kendala offline baik bagaimana jika kita mendarkan dari Lampung Pak Abu Bakar sepertinya standby Pak Abu Bakar mari Pak Abu Bakar dari Lampung microphone-nya di unmute dulu oke sudah Bapak silahkan sebenarnya kami Alhamdulillah benar Lampung tidak ada kendala di dalam mengikuti Zoom meeting ini hanya saja memang kami tidak tersedia ruangan khusus ini memang tidak tersedia ruangan khusus dan juga dari kami memang sekarang ini posisi masing-masing ruangan akhirnya ada tiga peserta masing-masing ruangan saya sendiri dari ruangan kerja dan ini ada jaringan tersendiri juga ada jaringan dari kominfo kita diberi jaringan dari kominfo untuk khusus telekomprend tetapi kami tidak punya ruangan khusus disitu kena lain jadi akhirnya kami menumpang ruangan yang ada jaringan ini yang pertama yang kedua Alhamdulillah juga Bantar Lampung juga ya memang tidak ada tenaga khusus yang kalau kita membuat studio ruangan khusus telekomprend tidak ada tenaga khususnya tidak ada SDM-nya tapi kami berusaha untuk mengikuti ya dengan seksama dengan teman-teman yang lain yang biar acara kita ini bisa setiap acara yang bukan acara pelatihan ini aja tapi acara apapun zoom meeting yang kita ikuti kita berusaha untuk bisa mengikutinya dengan baik saya kira itu oke terima kasih Pak Abu Bakar dari Lampung Pak Abu Bakar terima kasih memang baiknya memang ada ruangan khusus tapi kalaupun tidak ada dengan di ruang kerja pun juga tidak apa-apa yang perlu kami tambahkan dan perlu digarisbawahi oleh Bapak-Ibu sekalian yang menggunakan ruangan sendiri sebaiknya jauhkan lokasi untuk mengikuti kegiatan ini dari sumber-sumber suara yang akan mengganggu misalkan misalkan ini ya yang selalu kami ingatkan jangan dekat dengan jalan raya kemudian jangan dekat di lokasi yang sedang ada aktivitas perbaikan gedung misalkan gitu ya atau di dekat genset gitu ya pasti akan mengganggu pasti ada noise atau ada suara yang tidak dikendaki yang bisa masuk ke dalam sistem akibatnya apa ketika terjadi sesi tanya-jawab seperti ini pasti kedua belah pihak akan terganggu karena ada suara-suara yang tidak dikendaki selama ruangannya itu bisa jauh dari suara-suara yang tidak diperlukan dan saya pikir tidak apa-apa sih hanya ke depannya memang apabila memiliki dana perlu ada ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan telekonfres tetapun saat ini saya pikir sudah bagus Pak Abu Bakar dan yang terpenting adalah internetnya Pak Abu Bakar saya berharap sih di semua peserta khususnya di Lampung juga jaringan internetnya cukup bagus apapun provider yang dipakai yang terpenting adalah jaringan internetnya biasanya kami akan mengakali begini apabila jaringan internetnya kurang bagus kami meminta untuk menonaktifkan kamera itu sangat membantu sekali lagi bahwa teknologi Zoom atau telekonferensi ini itu menggunakan pengiriman data suara dan suara atau audio dan gambar akibatnya akibatnya agak berat akibatnya agak berat selain memakan kuotanya karena itu apabila kami menemui peserta yang mengalami kendala seperti terputus-putus gambarnya delay pengiriman gambarnya lebih dari 4 detik maka kami sarankan untuk menonaktifkan silahkan kameranya dinonaktifkan tapi untuk suaranya tetap dikirimkan demikian Pak Abu Bakar ini beberapa di WA grup saya ada beberapa yang memberikan komentar karena sinyal di daerahnya sedang terganggu sehingga mereka meminta perpanjangan waktu untuk mengisi survei karena harus berkoordinasi juga dengan dinasnya dan juga ada di Indramayu sedang mati lampu kemudian ini ada pertanyaan dari Dinkes Kabupaten Sukabumi dari Bu Layla beliau bertanya kadang sebagai narasumber kami tidak memiliki ruangan khusus sehingga harus menggunakan headset biar tidak terganggu tetapi akhirnya pada saat di recording dan ditampilkan ulang siaran ulangnya narasumber itu suaranya hilang oh gitu apakah ada teknis lain untuk menggunakan headset tapi masih bisa di record suaranya masih bisa terdengar kalau ya 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 kalau kalau suara terputus-putus dan semua perangkat mendukung saya pikir pasti kendalanya ada di jaringan internet itu saja Bu jadi kalau perangkatnya normal headsetnya normal maka kalau suara terputus-putus sudah insyaallah bisa dapat dipastikan itu karena jaringan internetnya kemudian yang kedua selama proses recording itu tidak terjadi tidak terpengaruh ya tidak terpengaruh Bapak-Ibu sekalian menggunakan headset atau tidak ya dia akan sistem yang sistem itu sendiri yang akan merekamnya dan perlu Bapak-Ibu sekalian ketahui bahwa setiap kali kegiatan seperti ini kami selalu merekod jadi untuk yang pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan yang lainnya yang UKM sendiri menjadi hostnya insyaallah kami merekod dan Bapak-Ibu sekalian bisa meminta hasil recording itu kepada tim kami nanti akan kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian itu sepertinya sudah ada tidak ada pertanyaan lagi dan ini sudah sudah lebih sudah lebih dari sebelumnya kita tampilkan hasil surveinya silahkan Pak Lili ada 29 responden padahal pesertanya ini ada 97 tadi mencapai 110 peserta sekarang sudah berkurang menjadi 97 hasilnya adalah bahwa 90 sorry 58,6 sorry itu oh iya 58,6 memiliki ada petugas khusus IT atau yang tidak ada ini ada 41 persen jadi artinya bagi teman-teman yang belum memiliki tim IT bisa bekerjasama dengan unit yang lain untuk yang ahli di bidang IT nya kemudian yang kedua oke ini sudah ditulis ada nama dan nomor handphone yang bisa kami lakukan kontak nanti biar diidentifikasi oleh tim kami kemudian apakah di lokasi Bapak-Ibu sekalian tersedia jaringan internet 100% Alhamdulillah artinya program ini insyaallah akan bisa berjalan dengan lancar karena masing-masing sudah ada jaringan internetnya silahkan lanjut nah ini ada beberapa macam yang menggunakan profit menggunakan jaringan internet dari berbagai macam provider ada yang telkomsel speedy kemudian ada lagi smart ada indosat kemudian ada lagi dari oh kebanyakan telkom terus mas ke bawah indihome ya artinya bahwa provider yang dipilih sekali lagi sesuaikan dengan kekuatan jaringan yang paling baik di tempat Bapak-Ibu sekalian belum tentu jaringan provider A dengan provider B itu sama ya syukur-syukur semua jaringan bagus di tempat Bapak-Ibu sekalian kalaupun tidak maka pilihlah provider yang jaringannya paling bagus lagi mas alamat email aktif sudah dituliskan terima kasih pada responden yang sudah mengirimkan kemudian untuk hardware-nya 100% sudah memiliki tersedia laptop maupun PC terima kasih kemudian situasi di masing-masing tempat Bapak-Ibu sekalian hampir semua tersedia laptop kemudian speaker ada jaringan di internet ada terus oke ada wifi ini ada yang mengisi belum punya ruangan oke tidak apa-apa terus mas oke oke jadi karena ketersediaan internet di tempat Bapak-Ibu sekalian beserta hardware-nya ada insyaallah kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar kemudian untuk dukungan sound system 58 56, sekian 8% atau 17 orang tersedia sound system kalaupun tidak tersedia bisa menggunakan laptop dan headset saja sudah lebih dari cukup tapi kalau yang mengikuti lebih dari satu banyak orang maka kami sarankan ada sound system sound system tambahan nanti bisa berkonsultasi dengan Pak Lili untuk installasinya sound system nya ada lanjut terus mas ke atas oke lanjut lagi terus sudah sebagian terlengkapi oke baik lagi terus lagi mas terus ya terus habisnya LCD juga sarana pendukung sebagian besar sudah tersedia lanjut oke lanjut mas bagus sudah semua tersedia terus terakhir oke oke kamera Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan kamera yang handycam atau webcam juga tidak apa-apa atau kalau hanya dipakai sendiri pakai internal cam yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian atau di handphone Bapak Ibu sekalian lanjut mas oke ini apakah instansi di tempat Bapak Ibu sekalian tersedia ruangan khusus untuk kegiatan zoom 66,7% tidak tersedia tidak tidak apa-apa kami berdoa semoga kedepannya di instansi Bapak Ibu sekalian bisa menyediakan ruangan khusus agar lebih nyaman lebih optimal lagi apabila nanti membutuhkan konsultasi saya bersama Pak Lili akan siap membantu pengadaan tersebut adanya perwujudan lokasi tersebut silahkan ya menggunakan ruangan oke lanjut lanjut mari 73% instansi Bapak Ibu sekalian menyediakan dana untuk pengembangan zoom di waktu mendatang terima kasih semoga bisa terwujud jadi tadi pada yang menanyakan apakah ada di APBD ya semoga ada di dalam APBD karena 73,3% menjawab belum 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 ada tidak ada maaf maaf ternyata 73,3% yang tidak siap kebalik saya bacanya warna ini ya enggak apa-apa yang penting kedepannya Bapak Ibu sekalian berusaha agar ada dana khusus untuk kegiatan ini saya rasa dan saya dapat simpulkan bahwa sebagian pengisi survei online ini sudah siap melaksanakan kegiatan Monef sistem KIA di Indonesia ini berbasis teknologi telekonferensi melalui penggunaan zoom dan sedikit demi sedikit semoga akan terus tercukupi kebutuhan sarana untuk pelaksanaan zoom meeting ini dan dari saya dan saya dan ini mengucapkan terima kasih sudah bisa sudah mengikuti kegiatan ini dan apabila ada yang ditanyakan bisa dilakukan komunikasi dengan tim kami atau melalui website KIA yang sudah kami sampaikan tadi Demikian Bu Moderator Terima kasih atas penjelasan dari Pak Atuk dan Pak Lili Demikian acara pelatihan telekonferensi dan zoom untuk pemulihan pelayanan KIA KB dan Gizi dari dampak COVID-19 Semoga Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan dengan optimal dalam penggunaan zoom ini karena ke depannya Bapak dan Ibu akan sering menggunakan aplikasi ini selama kegiatan Imonef ini berlangsung Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih